Halo bunda, kehamilan merupakan perjalanan unik dalam hidup seorang wanita yang membawa banyak transformasi pada tubuhnya. Perubahan yang terjadi terlihat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah karakteristik urin. Urin yang sering tidak dihiraukan bisa menjadi indikator penting dalam perjalanan kehamilan. Bahkan sebelum kehamilan dikonfirmasi, perubahan karakter urin bisa mengindikasikan adanya kehidupan baru yang sedang berkembang di dalam rahim. Lalu, benarkah urin ibu hamil memiliki bau yang berbeda? Tonton video ini sampai selesai untuk temukan jawabannya. Warna Warna urin dapat berubah sepanjang kehamilan Warna urin saat tidak hamil biasanya bergisar dari warna pucat seperti cerami hingga warna kuring tua yang sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat hidresi. Sebaliknya, warna urin seringkali menjadi lebih gelap saat hamil. Penggelapan ini disebabkan oleh variasi hormonal yang mempengaruhi konsentrasi urin. Selain itu, vitamin prenatal terutama yang mengandung banyak vitamin B kompleks dapat membuat urin menjadi lebih kuning pekat. Namun, penting untuk dicatat bahwa urin yang berwarna gelap tidak bisa dapat mengindikasikan kurangnya hidresi. Suatu kondisi yang harus dihindari oleh wanita hamil secara sadar. Ketika tidak hamil, warna urin tetap konstan kecuali dipengaruhi oleh asupan makanan tertentu, obat-obatan, atau kondisi kesehatan tertentu. Komposisi Perubahan dalam komposisi urin, meski tidak selalu tampak, dapat memiliki implikasi yang signifikan. Seorang ibu hamil mungkin melihat peningkatan kadar set tertentu dalam urinnya, seperti glukosa atau protein. Selama kehamilan, ginjal berkejar lebih keras untuk menyaring volume darah yang meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan sejumlah kecil glukosa yang bocor ke dalam urin. Meskipun ini biasanya normal, peningkatan yang signifikan dapat menunjukkan adanya diabetes gestasional yang memerlukan perhatian medis. Demikian pula peningkatan protein dalam urin yang biasanya normal. Tetapi, jika jumlahnya signifikan, ini bisa menjadi tanda preeklampsia. Preeklampsia ditandai dengan tekanan darah tinggi dan tanda-tanda kerusakan organ, biasanya pada hati atau ginjal. Sedangkan ketika tidak hamil, glukosa jarang terdeteksi dalam urin, dan kadar protein biasanya lebih rendah. Konsistensi Konsistensi urin bisa berubah selama kehamilan. Misalnya, urin bisa tampak lebih berpusa atau berpuih daripada biasanya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kandungan protein yang lebih tinggi atau frekuensi buang air kecil meningkat yang diakibatkan oleh tekanan yang diberikan oleh janin yang tumbuh pada kandung kemi. Saat tidak hamil, konsistensi urin umumnya tetap stabil. Peningkatan protein yang signifikan yang menyebabkan urin berpusa dapat menjadi indikasi awal masalah ginjal dan sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Bau Kehamilan seringkali dapat mempertanjam intrapensiuman, membuat wanita menjadi lebih pekat terhadap bau urin mereka. Peningkatan sensitivitas penciupan ini adalah hasil dari fluktuasi kadar hormon, khususnya human chorionic gonadrotropin atau HCG dengan prokisteron. Selain itu, bau urin dapat berubah karena perubahan pola makan selama kehamilan, seperti mengkonsumsi vitamin dan mineral tertentu. Namun, bau urin yang kuat dan tidak sedap mungkin merupakan tanda infeksi saluran kemi atau ISK yang memerlukan konsultasi medis dengan segera. Klik kiri atas untuk video seputar kehamilan lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda karena tidak ketinggalan beragam info kehamilan dan parenting.